Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini adalah materi instrumentasi untuk pemeriksaan fisik kimia mikrobiologi air dan limbah cair baik kita lihat alat-alat apa saja instrumen-instrumen apa saja yang kita butuhkan untuk pemeriksaan fisik air itu yang diperiksa adalah bau, rasa, warna dan kekeruhan untuk fisik air kalau untuk bau kita cukup mencium dengan hidung kita tapi perlu juga wadah untuk sampel airnya ini untuk pemeriksaan rasa itu dirasa warna itu dilihat warnanya apa kemudian yang untuk kekeruhan untuk pemeriksaan kekeruhan kita memerlukan botol sampel kemudian turbidimeter kemudian kufet lalu pipet nah ini alat turbidimeter ini yang warna biru jadi abaikan botol-botol di belakangnya jadi turbidimeter ini adalah alat turbidimeter alat ini berfungsi untuk mengukur tingkat kekeruhan air jadi bisa menggambarkan sifat optik air dengan ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air nah ini prinsip kerjanya jadi menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air nah ya sebelum kita lanjut ada tips kalian boleh memperhatikan apa namanya penjelasan-penjelasan dosen bila dosen menekankan sesuatu lebih dari satu kali itu biasanya nanti ujian akan keluar kalian tandain contoh seperti saya tadi membaca ini prinsip dari alat turbidimeter ini saya membacanya lebih dari satu kali itu biasanya ujian keluar itu berarti ada sinyal-sinyal kita lanjutkan jadi kalian perhatikan juga dosen yang lain kekeruhan dinyatakan dalam satuan turbidimeter dengan setara dengan 1 mg liter SiO2 metode yang digunakan untuk mengukur turbidimeter dengan metode nepolometrik dengan satuan NTU jadi satuan nanti hasil dari pemeriksaan air ini berupa angka belakangnya NTU atau nepolometrik turbidium unit nah ini komponen peralatannya di alat turbidimeter ini ada tombol skala kemudian disini ada objek pandang jadi kita ngintip dari sini disini nanti kufet atau tabung kecil isinya kalau sampel air nanti kita tutup kemudian disini ada tabel grafik kemudian ini kufet atau tabung kecil namanya kufet kita lanjut cara kerjanya jadi hubungkan kabel power ke stop kontak dan on kan ada tabel on off nya kita tekan biarkan 15 menit alatnya lalu masukkan sampel ke dalam kufet dan lap kufet dengan tisu jadi sampel dimasukkan ini ada tanda batasnya disini jadi jangan dipenuhkan tapi ada batasnya ya sekitar 10 mili lalu kita lap dengan tisu ya lap dengan tisu bawahnya kemudian masukkan ke dalam kufet jadi masukkan ke alat ini nah masukkan ke sini ya kita lanjut lagi lihat lapangan pandang dan ukur kekeluhan dengan memutar tombol skala ya nah kita lihat nah ini kita lihat disini kita masukkan tadi ini tombol skalanya setelah ditutup kufetnya kemudian mata kita ngintip dari sini lalu sambil dengan pangan kanan kita kita putar-putar tombol yang disamping ini kita putar tombol-tombol di samping ini sampai mata kita melihat bulatan bulan purnama di dalam ini ya lihat kita ngintipnya itu ada nampak seperti bulan purnama ada bulatan nah ini nah ini sehingga warna bulatan di tengah sama dengan warna bulatan di tepi di pinggirnya baca angka yang yang terdapat dan sesuaikan pada grafik alat hasilnya dinyatakan dalam satuan MTU memang kalau diterangkan seperti ini agak ribet ya agak belum mancerna tapi nanti kita insyaallah akan ada prakteknya kita lanjut nah untuk pemeriksaan kimia air kita menggunakan alat ini kita menggunakan titrasi atau titrimetri metode titrimetri instrumennya adalah buret klem buret statip corong pipet tetes erlemeyer pipet ukur pipet volume atau pipet volume atau pipet ukur salah ya bukan pipet ukur ini pipet gondok harusnya ya tolong nanti ini ini pipet gondok pipet volume atau dan atau sama dengan dia ya pipet gondok nah tugas kalian adalah nanti saya buka di kolom tugas bu uci ini ngasih tugas terus gak masalah ya tugasnya ingat tugasnya minggu depan dikumpulkannya tidak perlu terbesar-besar tapi tetap kalian kalian searching ini ya buret klem buret statip corong ini pada gambar di google nanti akan muncul ya akan muncul kalian copy masukkan copy copy image masukkan ke ke word ya masukkan ke word misalnya buret kalian kasih nama buret ini claim buret ini statip corong dan sebagainya kalian searching di google lalu kalian copy image pindahkan ke word kasih namanya ya kasih namanya dan nanti tinggal dikirim oke itu tugasnya tugas mandiri kemudian yang B tadi menggunakan tadi kan titrasi sekarang pakai spektrofotometer instrumennya adalah spektrofotometer kuvet pipet tetes pipet ukur pipet volume ini kan tadi pipet ukur dan pipet volume pipet tetes nanti kalian juga searching tapi sama kan dengan yang ini sudah ada nah kemudian ini loh alat spektrofotometernya ini yang ada yang apa yang ada di lab tapi gak tau juga saya yang di lab masih pakai ini apa tidak nah insyaallah masih pakai yang ini ya nah ini cara menggunakannya fungsinya untuk mengetahui jadi fungsi dari spektrofotometer ini untuk mengetahui kadar senyawa dalam sampel cairan kadar senyawa apa saja ada besi ada besi atau FE kemudian mangan dan macam-macam ya jadi instruksi kerja sesuai dengan jenis pemeriksaannya jadi sesuai dengan jenis pemeriksaannya agak berbeda-beda berbeda-beda nanti dipanjang gelombangnya tapi untuk secara umum hubungkan kabel ke stop kontak tekan tombol power biarkan alat mengecek sistemnya kemudian tekan storage program nah pilih gelombang yang akan ditergantung dari pemeriksaannya misalnya mangan lain ini contohnya pada pemeriksaan besi saja dia panjang gelombangnya 265 iron ya lalu siapkan sampel masukkan secara hati-hati ke dalam botol cuvet itu tadi ada yang segi 4 nah kalau untuk spektro cuvetnya segi 4 kemudian tambahkan satu buku seriagen ferro ke dalam nanti lebih jelasnya nanti kita akan praktek kemudian tekan table kemudian siapkan blanco blanco isinya sama 10 mili tapi tapi biasanya isinya aquades ya kemudian pada tempel-tempel habis masukkan blanco ini nanti tinggal dibaca nanti lebih jelasnya kita akan praktek di laboratorium yang ketiga atau yang C menggunakan diskomparator untuk pemeriksaan sama pemeriksaan sesuatu yang di dalam air baik air 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 bersih kemudian air olahan atau air limbah ya nah sorry yang kita pakai adalah komparator kemudian ada diskomparatornya kufet kemudian pipet-tetes nah ini komparatornya ini diskomparatornya ini kufetnya ya kemudian ada pipet-tetes untuk membantu kita memasukkan ini apa namanya larutan nah nanti setelah kita masukkan diskomparator ini ke dalam komparatornya kemudian nanti nah ini ada lubang untuk tempat mengintip nanti disamakan disamakan warnanya sampel dengan blanco sambil memutar ini kufetnya nanti ada disini nah nanti lebih jelasnya nanti ini warnanya sama sampel dengan blanco sampai warnanya nanti disini tertera berapa kadarnya ini kadarnya ini kalau pakai diskomparator kita lanjut ke mikrobiologi air nah mikrobiologi air ini kita perlu botol sampel steril kemudian ada lampu spirtus ada tisu ada kertas ada tali kasur ada sterilisator kering atau oven nah ya contohnya saja untuk pemeriksaan mikrobiologi air kita memerlukan pemeriksaan misalnya MPN coliform instrumentasinya adalah tabung reaksi rak tabung tabung durham hose kertas kertas autoclub lampu spirtus atau bonsen nah ya jadi tugas keduanya tadi tugas pertama untuk yang titrasi tugas keduanya sama nanti di lembar kedua dari bot kalian kalian searching tabung reaksi rak tabung tabung durham itu tinggal copy image pindahkan ya kemudian ada ose kertas kertas kemudian ada autoclub lampu spirtus atau bonsen kalian tinggal copy image pindahkan ke word lalu tambahkan namanya dibawahnya ini pemeriksaan kolitinja instrumennya adalah ini ya hampir sama dengan yang tadi apa yang tidak ada disini ya kalian tambahkan untuk searching di google ya nah kemudian ada pengecatan bakteri pengecatan bakteri instrumen adalah objek gelas ose lampu spirtus tabung reaksi pipet tetes jembatan pengecatan mikroskop ini alat-alat kalau kita mau mengecat bakteri kalian tambahkan tadi untuk searching alat mikrobiologi apa yang belum misalnya objek gelas objek gelas tambahkan disitu ya searching oke jembatan pengecatan mikroskop yang belum ada nah ini untuk hitung kuman instrumennya adalah petridis tabung reaksi pipet ukur sterilisator kerin atau oven kemudian autoclave incubator koloni counter nah kalian tambahkan di alat mikrobiologi tadi koloni counter incubator sterilisator ya nah tambahkan yang belum ada untuk searching di google nah ini alat koloni counter kemudian masuk ke kita kelimbah cair pemeriksaannya adalah PH instrumennya kertas lakmus PH meter kemudian beker gelas atau gelas piala nah ini PH meternya nanti tinggal dimasukkan ini kertas lakmus oke sampai disini kalian silahkan bertanya nanti lewat WA kalau belum ada yang jelas tolong lewat WA jangan satu-satu